begini cara bikinnya bukannya biasa digabungin ya di satu baskom gitu digabungin dalam satu baskom satu telur satu gelas satu telur satu gelas ini udah jari ini enggak maksudnya udah di blender tinggal ditambahin ini apa namanya telur apa tetarik dulu saya minum tetarik kalau ke Lampung Lampung Padang itu ada setiap ada rest area itu ada ginian ya beda ya kita kayak mau bikin kue ini kan adonan kue begini juga adonan kue sama kan buat ini ini direbus ini berapa hari direbusnya 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam teh jadi ini bukan teh tarik ya waktu itu daeng keriau Padang dan Lampung itu di setiap rest area ada namanya teh tarik tapi ini namanya beda lagi teh telur tuh udah jadi cuman yang dikasih telur ini pak telur sapi ya pak telur apa telur ini dinosaurus kasih gula telur suang telur suang telur suang dedek jadi kita masih disini masih berkreasi ini warungnya Bang Perry sebanyak warung tutup si super udah dipanasin tinggal siap ngacir ya pengungsi rohinia ini pengungsi-pengungsi rohinia masuk tidak besar pulang sebelum final tapi Indonesia menang ya cakep ya siap-siap siap-siap ini dikasih apa lagi terbocor itu dah kencangan nah oh naik deh ini tuh ini kayak pake ekstra juice iya bener ya ini dia teh telur bebek oh tuh dia tuh telur bebek telur buaya nih ini yang udah nih oh dia ini ya itu naik dia ini apa, kayak extra juice iya bener ya itu apanya yang naik gulanya telurnya tadi itu kelihatan gak ya itu kayak naik ini yang kurang gula ini kenapa ini yang kurang gula ini yang kurang gula ini yang punya saya ini kayak extra juice ini goceng-goceng enak baik goceng-goceng ini airnya 10.000 ini punya saya ya mana apa ya extra luang panjangan air ini punya saya nih jadi ingat waktu itu saya ke Riau bahkan baru kan saya bawa ini ya Pak naik mobil bawa kendaraan setiap mampir race area ada beginian tapi dia bilangnya itu tetarik pakai telur itu AC tetarik AC tapi di race area itu Sumatera telur oke sahabat dayeng ini saya akan coba sebenarnya sudah saya coba tadi tapi saya lupa bikin videonya aduh saya gak bisa bohong memang jadi ini saya akan coba teh telur sebenarnya ini secara konsep dan juga secara tekstur ini sama dengan teh tarik yang biasanya kita minum di setiap perjalanan pada saat mungkin teman-teman pernah naik bis atau bawa kendaraan mau ke Sumatera itu ada di beberapa race area disajikan teh tarik ini namun yang menarik ini teh tarik ini kita bikinnya di Bekasi di kediaman sahabat dayeng seperti Bang Ferry nah saya akan coba nyicipin tapi bukan nyicipin saya mau habiskan kalau dari aroma jauh sih rasanya kayak kabel ya kagak beli gratisan cuma karena memang perlu saya berikan apa namanya ya informasi rasanya buatan beliau kita akan coba nyicipin aja nih teh telur ala Bang Ferry teh tarua teh tarua teh tarua teh tarua semamai ini manis banget udah nih apalagi itu dua ini dua apa dua sendok kan sepuluhnya ini lebih banyak tanah ini jadi kembali lagi tadi saya coba sedikit memberikan perihak teksturnya nah ini sama bener sama rasanya itu apa ya teh tarik yang ada di beberapa lokasi yang ada di Sumatera namun yang menarik ini karena kita bikinnya di berkasi timur jadi teksturnya gak ada bedanya rasa dan juga kekentalannya sama ya saya tahu saya sih sebenarnya kalau isian itu bisa kita request butuh maunya dua atau satu telur dan disini telurnya digabungin semua digabungin semua ya ada gak dipisah apa telurnya diturunin semua ya kuning kuningnya hampir oh kuningnya aja oh ternyata tadi saya pikir semuanya gak ya oh ternyata kuningnya aja yang di apa namanya diturunin terus di blender tadi di blendernya itu di tangan kayak gini nih tadi kan ngeliat sendiri kan pas openingnya jadi ini adalah salah satu referensi kuliner buat teman-teman pecinta kuliner dimakum berada karena ini mudah dibuat simple modalnya dikit kalau saya gak pakai modal gratis namanya juga cowok gratisan yang bikin si Uni itu di belakang jadi Uni yang bikin udah ikut juga ngerecokin tapi alhamdulillah rasanya gak berubah lah ini ini konsumsi tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan biasanya di rumah apa? apa? pas lagi pengen aja oh pas lagi pengen aja karena mudah bikinnya yang simple ya jadi tidak perlu jauh-jauh nyari apa namanya lokasi penjualannya karena kita sendiri pun bisa bikin kenapa tidak coba buat Bang? ini bukan bohong ya ini saya rasa ini sudah masuk istilahnya sudah lolos kalau kita mau buat jual lagi kenapa gak kepikiran coba jual te tarik ini atau te telok? buat di lokasi kayaknya pun ini ya Bang oh belum bisa ya? kalau ini kebanyakan kita mau perancar tapi gak apa-apa kan disini kan kita jual minuman nih minuman dingin kita versi angkatnya begini aja jadi gak ribet maksudnya tambahan menu tapi simple nah ini dia nih te tarik atau telur kalau belum perkenalkannya kan itu kayak telur kan gak dicatang lama juga Bang oh iya 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 telur di putas kan bisa di putas aja ya ini ada masa ini ya batas telurnya kan ada oh oke oke nah ini kalau estimasi dulu itu saya ingat pas saya di Lampung atau pas perjalanan ke Riau kurang lebih harganya itu satu ada yang 25 eh 15 paling murah ada 15 ada 20 ada 25 kira-kira kita pasang harga berapa nih rencana nih 10 ribu iya jangan 10 ribu jaman 10 ribu ha? jadi di Robbening juga ada itu 10 ribu kita menghadirin sedikit kan saya masukin di YouTube kalau ada yang saya jual 100 ribu oh 100 ribu iya jadi teman-teman ini kita akan coba nanti buat apa namanya menu baru yang ada di galerinya atau di warungnya Bang Feri untuk menu apa namanya teh suzu atau teh tarik teh talua teh talua 15 ribu pokoknya satu porsi jangan 10 ribu ini kan butuh proses dan juga rasanya cocoknya ini 50 ribu ya tuh coba tuh kan rasa tidak bohong oke itu tadi vlog yang iseng saya buat di kediaman beliau di salah satu galeri atau workshopnya Bang Feri jurahkan bacaan doko jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi ada di sekitar sini silahkan mampir karena disini menunya banyak ada soto ada juga minuman-minuman dingin teh-teh kayak gitu lah pokoknya anti galau oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Bang Feri makasih banyak atas subuhannya atas jamuannya atas pelayannya selama kami disini karena kami kebetulan ini pengungsi-pengungsi dari Rohinia ini sangat beruntung bisa kenal dengan Bang Feri oke sahabat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya salam satu ubi salam undusantara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati